Kita beralih ke sorotan lain saudara sepasang suami istri di Palembang, Sumatera Selatan tertipu hingga 47 juta rupiah. Mereka tergiur tawaran seseorang yang mengaku bisa meloloskan anak mereka jadi anggota TNI. Sepasang suami istri ini mendatangi sentra pelayanan polisi yang terpadu Borestabes, Palembang, Sumatera Selatan, Kami Siang untuk melaporkan kasus penipuan yang mereka alami. Menurut keterangan korban, awalnya terlapor menawarkan diri untuk membantu anak mereka agar bisa masuk jadi anggota TNI dan langsung berdinas di Mabes TNI dengan syarat mahar sejumlah uang. Merasa sudah berteman lama, tanpa pikir panjang, korban kemudian mentransfer sejumlah uang kepada terlapor. Namun ternyata anak korban dinyatakan tidak lolos TNI setelah gagal saat diikuti tes renang. Merasa tertipu, kasus ini pun dilaporkan ke polisi dengan membawa bukti transfer sebesar 47 juta rupiah secara bertahap. Nah waktu masuk TNI itu, dia datang ke rumah, gak tahu dari siapa dia tahu rumah itu, Pak. Datang ke rumah, melihat anak kami gugur kan, dia masuk itu, gugur di cas. Masuk apa kemarin anak kita? Di Secaba. Secaba TNI? Ini katanya dia nyanyiin, bisa diurus, disisihkan ke Jakarta, tes kontohir katanya. Oh kata dia, itu masuk apa bu kata dia? Masuk TNI ya apa gimana? Iya, masuk TNI. Polisi telah menerima laporan ini dan berencana akan mempertemukan kedua belah pihak untuk memperjelas kasus ini.